Kisah Orang Kudus Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Beata Maria dari Inkarnasi, seorang pengaku iman. Kepribadian dan cara hidup Beata Maria dari Inkarnasi, membuktikan dengan jelas bahwa kesempurnaan hidup sebagai seorang Kristiani, bisa juga dicapai oleh orang beriman di luar biara. Ibu keluarga ini sungguh salah hidupnya dan kokoh imannya meskipun mengalami berbagai cobaan hidup yang berat. Dalam usia 17 tahun, Beata menikah dengan Petrus Akari, seorang pengacara terkenal. Dan pernikahan itu diberkati dengan enam orang anak. Dengan penuh cinta kasih, anak-anak ini diberikan pendidikan yang baik, serta diberi kesempatan cukup untuk bermain-main dan bersenang-senang. Namun kebahagiaan yang meliputi keluarga ini, berangsur-angsur sirna oleh bayang-bayang salib penderitaan. Salib pertama yang menimpa mereka adalah, tatkala suaminya Petrus Akari dibuang keluar negeri dan harta miliknya disita oleh Raja Hendri yang keempat. Sebagai seorang yang beriman teguh, Beata Maria tak goyah iman kepercayaannya kepada Tuhan. Ia sungguh-sungguh yakin bahwa suaminya tidak bersalah. Oleh karena itu, ia mengajukan perkara suaminya ke pengadilan. Hasil yang diperolehnya memuaskan. Petrus suaminya dibebaskan dan diizinkan kembali ke tanah airnya. Pada tahun 1613, suaminya terkasih meninggal dunia. Tak lama berselang, Beata memutuskan masuk biara karmelit sebagai suster aktif dan mendapat nama baru Maria dari Inkarnasi. Ia bertugas menjadi ibu dapur untuk rekan-rekannya Sampai ia meninggal pada tahun 1618. Tujuan hidupku adalah kemuliaan Allah dan kesejahteraan sesama. Untuk itu, dalam melakukan apa saja, Arahkan dan pusatkanlah pandanganmu kepada Allah. Serta siap sedialah menolong sesamamu Tanpa mengecualikan siapapun juga. Akulah Tuhan, Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dalam menjalani hidup ini, Kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Pemasmur berkata, Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemo'ah. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Alkitab, Berisi tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan, Dan merenungkannya siang dan malam, Semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan, Dan apa langkah-langkah yang harus kita tempuh, Sehingga perjalanan hidup kita selalu beruntung, Dan akan memberikan faedah. Yesus adalah batu karang keselamatan kita. Sudah seharusnya kita mempercayakan hidup ini sepenuhnya, Kepada Dia. Demikian kisah Orang Kudus hari ini. Kisah Orang Kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana, Setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat, Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah Orang Kudus selanjutnya.